Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Eh Pemirsa, kita beralih ke segmen lainnya. Pelabuhan Perikanan Banjar Raya Banjarmasin memberikan apresiasi dan penghargaan bagi penyewa kios dan gudang yang rutin dan tepat waktu dalam membayar retribusi. Kepala Pelabuhan Perikanan Banjar Raya Banjarmasin, Rusli Hartono, dalam keterangan persnya di hadapan sejumlah media di Banjarmasin, menjelaskan sebagai bentuk rasa syukur atas tercapainya target PAD retribusi tahun 2019, pihaknya memberikan apresiasi dan penghargaan bagi mereka para penyewa kios dan gudang yang telah rutin dan tepat waktu dalam membayar retribusi. Menurut Rusli Hartono, apresiasi dan penghargaan yang diberikan ini sesuai dengan arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Sahabirin Nur, untuk selalu bergerak dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat. Lebih jauh, Rusli Hartono menegaskan, ada pun retribusi yang dikenakan bagi mereka tersebut sesuai dengan peraturan daerah retribusi jasa usaha pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi itu bentuk apresiasi kita pelaku perikanan bagi masyarakat kepada pembayar retribusi, karena target kami di tanggal 5 Desember tadi sudah tercapai 100% dan sesuai dengan arahan Gubernur kita tetap bergerak penayanan masyarakat, khususnya di sini pelaku utama dan pelaku usaha perikanan. Untuk memberikan pelayanan yang maksimal dan terbaik bagi masyarakat, terlebih bagi pelaku usaha untuk menaruh boks ikan, pihaknya sudah membangun kembali 4 buah gudang baru di kawasan tersebut.